ya apa? ini kok tersawai diri dari Jember nggak bangga di Jember ini? nah, ya itu padahal ini Edamame, itu ternyata ditandur di Jember itu hasilnya pancin api makanya di ekspor di Jepang, di negeri-negeri mungkin di orang BN kan Edamame itu apa meremehkan itu apa-apa, sepak mana-apa buktinya Menteri Koperasi Dewi sampai mengikuti acungan jempol wah Jember hebat ya padahal di tengah pandemi ini yang bisa ekspor komoditasnya di Jember Dewi Menteri lo, setelah langsung itu juga di cukur kepala daerah terus ada yang bangga di Kabupaten Lio tidak izin sama orang-orang di Jember, makan di Jember bangga-bangga di Kabupaten Lio tidak ada yang sama tapi kayaknya, Cah, itu nggak cuma komoditas apa Edamame itu yang di ekspor di luar daerah atau luar negeri, pasti ada komoditas lainnya tapi juga nggak ke-expose yang jelas, tetap bangga di Jember terlalu banyak orang, orang Jember itu bangga di Jember nah, kayak slogan-nya apa Edam iya orang Jember, bangga di Jember PLT Bupati Jember PLT Bupati Jember secara resmi membuka sosialisasi program pendampingan Siji Deso Utawa Kelurahan Siji dosen nang Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Jember Sosialisasi iki yu ditekani ambek jamat sa Kabupaten Jember dosen ambek Pogja teko Universitas Jember program Siji Deso, Siji dosen iki dikarep no isok membangun deso, gaicoro pendampingan nang Pemerintah Deso masyarakat ambek pengembangan potensi deso yang di dalam program ini tentunya kita berharap dan kita ingin bagaimana dengan pendampingan ini pada saja nanti desa dan kelurahan yang insya Allah untuk sekarang ini ada 100 desa dan kelurahan yang pertama begitu ada 100 nanti kita bisa betul-betul apa ya efektif dan produktif dalam pengertian pendampingan ini mendampingi masyarakat yang mendampingi komunitas desa sehingga nanti potensi-potensi apa yang ada di desa kemudian bagaimana cara pengembangannya segala hal yang berkaitan seperti disampaikan Pak Rektor tadi dalam pendampingan ini nanti sangat diharapkan para pendampingan ini untuk bisa memotret desa itu seutuhnya Iwan Taruna Rektor Universitas Jember nyampe no poin toko program pendampingan iki yu opo carane isok delok permasalahan ambek kebutuhan masyarakat nang deso ceknya pembangunan potensi deso isok kewujud entry poinnya pemotretan adalah bagaimana kita melihat permasalahan di desa itu seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan jangan sampai kegiatan pengabdian itu adalah kita membawa topik dipaksakan di desa di desa itu apa? disitu masalah stunting misalnya tadi saya katakan stunting itu yang kita garap di potret betul apa yang menjadi permasalahan disitu kemudian di satu dasar tentu misalnya BUMDES menjadi masalah yang tidak berkembang apa yang menjadi permasalahan disitu BUMDES tidak berkembang itu kita potret betul apa kebutuhannya gitu kan tahun berikutnya kita tindak lanjut dengan berbagai program-program yang memungkinkan untuk pengembangan itu program pendampingan siji deso siji dosen iki dikarepno isok dongkrak percepatan pembangunan masyarakat uko pemerintahan nang deso Teko Jember DKAJ Jember 1 TV ngelaporno Jember DKAJ Jember 2 TV